Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan akan mengkaji terkait aspek keselamatan dan keamanan wisatawan karena kecelakaan seperti jatuhnya helikopter turwisata di area tebing Pantai Suluban, Bali pada Jumat 19 Juli kemarin sudah beberapa kali terjadi. Pengkajian ini tidak hanya dilakukan di sektor pariwisata Bali, tapi di seluruh daerah di Indonesia. Sandiaga juga merasa perhatian atas insiden tersebut karena helikopter untuk turwisata menjadi salah satu daya tarik di Bali. Faktor keamanan pun harus menjadi hal yang paling dikedepankan dalam prinsip wisata karena tertuang dalam sertifikasi CHSE yang meliputi cleanliness, health, safety, and environmental sustainability. Satu unit Bali Helitur PKWSP mengalami crash landing pada pukul 15.25 waktu Indonesia Tengah pada Jumat kemarin. Karena diduga terlilih tali layangan, lalu mengalami patah di bagian telkon, mask, kaca kokpit pecah, dan bagian helikopter miring yang menumpu pada dinding tebing kapur. Atas kejadian ini, Kementerian Perhubungan Ditjen Hubungan Udara akan melakukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif, bahaya layangan, melalui koordinasi dengan pejabat gubernur agar tidak membayakan keselamatan serta keamanan penerbangan. Namun Provinsi Bali sendiri memiliki peraturan daerah terkait larangan menaikan layang-layang dan permainan sejenis di Bandara Udara Ngurah, Rai, dan sekitarnya dengan radius 9 km. Namun pengawasannya tidak mudah karena berdasarkan temuan di lapangan, layang-layang hanya diikat di pohon begitu saja tanpa diketahui pemiliknya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.